Pembagian bantuan langsung sementara di kantor pos Kebun Rejo, Surabaya berlangsung mulai dari tanggal 22 Juni 2013 hingga bulan Juli mendatang. Pembagian perdana BLSM ini diklaim sebagai bantuan untuk warga kurang mampu sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi harga BBM. Pembagian BLSM di kantor pos besar Kebun Rejo ini khusus untuk kecamatan Kerembangan. Terdiri dari lima kelurahan, Kelurahan Kerembangan Selatan, Kemayoran, Perak Barat, Dupa, dan Moro Kerembangan. Untuk mendapatkan BLSM warga wajib membawa kartu pengaman sosial dan kartu identitas dan tidak bisa diwakilkan. Warga diberikan uang sebesar 300 ribu rupiah berlaku untuk dua bulan. Berikutnya BLSM tahap kedua pihak kantor pos sendiri juga belum mengetahui kapan dibagikan. Pada Sabtu kemarin sebanyak 336 orang yang menerima BLSM, sedangkan untuk hari ini sekitar 1.050 orang lebih yang akan menerima bantuan BLSM untuk kecamatan Kerembangan. Dengan kebijakan pembagian BLSM ini merupakan cara pemerintah mengatasi shock efek akibat kenaikan BBM. Meski banyak yang menyaksikan, ini hanya menjadi kebijakan bagi-bagi uang semata. Apalagi program BLSM hanya diberikan dalam waktu jangka 4 bulan.